Intro Wow, luar biasa sebuah entrance yang sangat menarik Karena keduanya menggunakan entrance yang serupa Yaitu entrance ciri khas dari PSHT Luar biasa sekali, respect OnePTMM Indonesia Welcome to our main event of the night Partai Interim Title Fight Di kelas Flyweight Twitch, 56,7 kg Dimana keduanya merupakan sama-sama Our former OnePTMM Champion Langsung saja kita perkenalkan kembali Kedua fighter yang akan segera bertarung Dari sudut Piresono, fighter kelahiran Los Angeles Ujian 30 tahun, dengan tinggi badan 169 cm Dengan disiplin boxing dan Brazilian Jiu Jitsu Dengan rekor bertarung 7 kali menang, 3 kali kalah Fight out from Warrior HQ Please welcome the Hellboy Rambut Sopande Dan lawannya bertarung di sudut merah Sword Fighter kelahiran Magetan Jawa Timur Ujian 39 tahun, dengan tinggi badan 165 cm Menguasai disiplin silat dan Brazilian Jiu Jitsu Dengan rekor bertarung, 11 kali menang, 2 kali kalah Fight out from Asta MMA Please welcome Beca Lawu So-Wardy Ketua dewan juri kita malam hari ini Prof. Max Matino dan Inspektor Pertandingan Prof. Max Matino Tirta Juri 1, Lafran Juri 2, Stevi Juri 3, Sony Who was it? Tidak lain, tidak bukan We win Fighters Let's get it on Fight out! Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian Dan bermain sportif Touch club Kembali ke sudut Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri Timekeeper Fight ready Fight ready Fight! Main event pada Fight Night 56 Antara Suwardi di sudut merah Melawan Rama Supandi di sudut biru Dua raja yang mencari tahtanya kembali Bung Deddy Iya, dan kita lihat sendiri Rama sekarang memiliki posisi southpaw ya Paki kanan di depan Sedangkan Suwardi ada memiliki style ortodoks Paki kiri di depannya Iya, tadi straight craft dari Suwardi sepertinya Iya Kita lihat dua fighter masih mencari momen kembung Dua mantan juara tidak tergesa-gesa, Bung Bicara mental dan skill mereka sudah ditunjukkan sebelum-sebelumnya, Bung Iya, dan keduanya juga sesuai menghubungkannya di fight-fight sebelumnya Dan Suwardi sendiri pernah di fight terakhirnya dia menang berhadapan dengan Bobby Yauri Sedangkan Rama Supandi juga menang pada saat berhadapan dengan David Leonard dengan teknik RNC di ronde pertama ya, Bung Jadi saya rasa keduanya layak untuk mendapatkan interim fight kali ini ya, Bung ya Iya, kita lihat dua fighter ini juga sebenarnya sudah mempersiapkan lama untuk Fadi Pandang Matra ini loh Iya Ramah Supandi masih melakukan in and out footwork untuk mendapatkan momentum masuk ini kita lihat Tadi saya lihat satu kanan ya, Bung ya Mengganggu seperti yang tadi, Bung Badi straight, tadi kiri Masuk keluar masuk dari Ramah Supandi Iya Mengganggu ke arah muka dari Suwardi, Bung Suwardi telak tadi ke arah muka Suwardi Betul Ini dia, Suwardi masih mencari momen Mencari tempo dengan tendangannya, Bung Iya Tetapi Rama mengganggu dengan pukulan-pukulannya in and out Ini kembali lagi, Bung Masuk dengan straight Masih tadi straight ya, Bung Apakah yang akan dilakukan dua fighter kita, Bung? Dua mantan juara kita, Bung? Iya, dan apa ingin mereka akan bertarung sampai lima ronde ya, Bung ya? Betul Ini merupakan perebutan sabuk interim Betul Di kelas flyweight, ya Siapakah? Uh, keras tadi Cukup, sebenarnya saya lihat Uh, kembali ya, Bung, tadi kita lihat satu-sat Ya, Rama cukup mendominasi Mendominasi ya, tadi kita lihat Dari poin-poin sebenarnya kita sudah unggul Pukul-pukulannya masuk sudah lebih banyak, Bung Lebih banyak, ya, Bung Dan berhasil memanfaatkan Eee, footwork-nya untuk melakukan tadi seperti Bung Bung, Nanda bilang keluar masuk ya untuk melakukan kombinasi pukulan Bermain dengan permainan Melawan fighter dengan short foam Itu sangat menyulitkan, Bung Sangat menyulitkan, ya Kembali lagi, itu mungkin ini saya rasa menjadi faktor Bahwa Suwardi Dari fight sebelumnya, mungkin saya lihat apakah lawannya Yang mestinya dia fight Bung, ini dia pejaman clinch Oke, satu clinch Dibawah ke bawah oleh Suwardi Ini dia, Bung Iya Ini adalah ranah dari kedua fighter kita, Bung Dua-duanya papo belt di BJJ, Bung Iya, betul Dan keduanya juga Pernah bertanding Pernah bertemu ya sebelumnya, dia bertanding grappling-nya sebelumnya ya Dan waktu itu Rama Supandi berhasil menang Dan juga fight terakhir sekarang Sekarang Suwardi kalah dengan RNG dari Rama, ya betul Kita lihat apakah Suwardi bisa fight back di interim Fight pada malam hari ini, Bung, kita lihat Iya Ya, Suwardi masih mencoba melakukan drive di half guard-nya, Bung Iya, disini keduanya, Pud Sekarang Rama berada posisi half guard Dan kita lihat tangan kanan Rama itu melakukan underhook Dan disini saya rasa dia lebih menominasi dari Pukulukum Dia berada posisi di bawah Uh, percobaan guletin, Bung Dan sekarang dia bertobak luar ya, Bung, ya Percobaan guletin dari Suwardi, Bung Iya, belum berhasil masuk Karena disini dari, ya Rama akan membawa langsung ke posisi full guard Betul Terlihat banyak teknik-teknik yang luar biasa Dari permainan ground dari dua fighter kita pada malam hari ini, Bung Karena memang spesialis mereka, Bung Iya, dan kita lihat disini Rama mencoba untuk meletakkan kakinya tadi, ya Untuk kembali Di open guard Betul Masih melakukan scrambling dua fighter kita, Bung Iya Betul Ya, Suwardi masih mencoba untuk melakukan pass sepertinya, Bung Iya, disini kita lihat Merama aktif walaupun berada di posisi bawah di guard, ya Bung Iya, pass yang belum berhasil Scramble dan kembali Suwardi terus Coba melakukan ground and pound Betul Karena dia berada di posisi atas Iya, 30 detik 30 detik Terakhir, gini ambil pertama, Bung Kita lihat Iya Apakah yang akan dilakukan dua spesialis ground kita, Bung Kita lihat tadi Masih ada ground and pound dari Suwardi Percobaan triangle sebagai atas gambar Iya, berhasil lepas Terlepas, Bung Kita lihat Sangat licin dua fighter kita ini, Bung Iya, disini Rama cukup Percobaan gurutin Dan lepas kembali di bawah spesialis saat ini, Bung Iya Dua fighter kita masih melakukan scrambling Masih mencoba melepaskan diri dan mencoba tekanan Kita lihat Pertahanan tadi, Bung Suwardi Time di roundnya pertama, Bung Cukup menarik Fight di atas Rama mendominasi begitu juga di bawah Suwardi yang mendominasi, Bung Dengan ground and pound-nya Ground and pound-nya Straight-nya tadi keluar masuk, Tadi teknik yang dilakukan Dan satu straight kanan Iya Tadi berhasil masuk Dan disini kita lihat Take down dari Suwardi Take down yang dilakukan oleh Suwardi Dan membawa Rama ke posisi half guard Sentuh-sentuh dulu Tangan depannya Nah Cuma siap-siap sekarang kita ambil take down dari counter Oke Begitu tangan belakangnya dia, tangan kirinya dia keluar Shoot Jatuhin, kontrol di bawah Pukul mukanya Ingat, sakitin dulu mukanya Baru kita coba submission Oke Oke Kayaknya tadi bagus Bagus luat Keluar masuk, keluar masuk Keluar masuk Masuk di bawah There you go Ronde kedua Pada malam hari ini The main event One Pride MMA Fight Night 56 Interim Fight Plus Flyweight Rama Supandi Di sudut biru Melawan Suwardi Di sudut merah Kita lihat, bung Dua korna sudah memberikan instruksi Untuk Suwardi melakukan take down, bung Ya Tapi juga Rama untuk diminta bermain lebih aktif Be stand up, bung Betul Dan kalau kita lihat di sini Tampaknya Rama sendiri juga Lebih diangis ya, bung Dari singgi permainan di atas Dari di bawah Betul Lebih rincah Lebih banyak menggunakan sepuluhnya Untuk melakukan serangan-serangan Betul Tetapi kita juga harus Melihat tadi di ronde pertama Suwardi bisa menekan cukup banyak Ini dia Kembali Apakah guletin Kita lihat Apakah berhasil Apakah berhasil, bung Kita lihat Cukup berbahaya ya, bung Cukup dalam sepertinya, bung Tetapi masih bisa ditarik sepertinya Seolah Suwardi Suwardi bisa melepaskan guletimnya Cukup dalam dari Rama Sepandi tadi, bung Lepas mulutnya, bung Ya yang menariknya Rama sendiri Walaupun dia berada di bawah Dia cukup Banyak melakukan pergerakan ya Dan cukup memiliki guard yang aktif Baik permainan open guard Ataupun Ya kita lihat saya sweep ya tadi Betul Oh, Suwardi hampir mendapatkan backnya, bung Kembali ronde Balang scroll Kita lihat Masih roll Dilakukan Rama Scramble Iya Baik sekali Dia mencoba melakukan pass guard Ke kanan ya, bung Kombinasi Passing guard Ke kiri dan ke kanan Sight yang full teknik, bung Ground side ini, bung Betul Suwardi Kita lihat Percobaan Kujian Sepertinya dilakukan oleh Suwardi Yang mencoba melakukan set up Satu teknik triangle Yang dicoba dilakukan oleh Suwardi Tapi Nampaknya Rama sudah counter dengan Menarik siku kanan Menarik tangannya, bung Ya Masih melakukan cicilan-cicilan Pukulan bung Dua fighter kita Suwardi melakukan pukulan Dari bawah juga Rama bung Dari atas Kita lihat Sama-sama aktif bung Di bawah Betul Dan keduanya disini juga kita lihat Belum ada satu Belum ada kedua fight Petarung yang berhasil melakukan Passing guard Atau Melewati Masih Kaki dari Wuuuuh Percobaan triangle supernya Dipass Kembali kita lihat Kombinas Jadi kita lihat salah satu Kombo Passing the guard Yang coba dilakukan oleh Ehm Sama Iya Tapi belum Belum berhasil Masih kembali bung Belum ada yang bisa Melewati kaki kedua Petarung ini bung Dua fighter ini saling Menunjukkan Kemampuan knee slide Masing-masing bung Ketiga di atas Memilih teknik guard yang baik Betul Masih terus scrambling Masih terus melakukan Ground and pound Dua fighter kita bung Kujian kaki itu berhasil Apa yang berhasil Oh Dia menggunakannya untuk Sweep ternyata ya bung Bisa terlepas Kembali Saling tarik penarik bung Luar biasa bung Diatas Suardi Kembali melakukan Clinch Diatas Cage grappling Dilakukan Ramah Supandi Dan juga Suardi Sepertinya Betul Masih Melakukan cage Siapa yang bisa Melakukan thumbling Dan mendapatkan Positif yang terbaik bung Untuk melakukan takedown Ya disini kita lihat Ehm Keduanya masih Melakukan Clinch Dan melakukan Serangan-serangan Lepat Kembali Ramah mencoba Giretin Takedown Berhasil Masih terus menekan Ingin meratakan Rama Supandi sebenarnya Ya Rama Supandi Masih mencoba Drive down Kembali Takedown Membalikan keadaan Ramah Supandi Ramah Supandi Membalikan keadaan Berada di close cut Iya Kita lihat disini Ehm Stam Rama Jauh memiliki stamina yang lebih baik Tampaknya ini bung Seperti Iya Faktor usia juga menentukan bung Berbeda 9 tahun Betul Kita lihat Suardi Ini hanya baru ronde kedua ya bung Betul Masih ada 3 ronde lagi Kita lihat Percobaan Ambar sepertinya bung Atau Masih mencoba ya Melakukan ambar Tapi kembali lagi Dua-dua petarung ini Juga memiliki defense yang baik Iya Submission defense yang baik Rama juga memiliki Submission defense yang baik Begitu pula juga dengan Suardi ya Iya Di bawah 1 menit Di ronde kedua bung Betul Kita lihat Apakah yang akan dilakukan Dari 2 fighter Mantan juara kita Di kelas flyweight ini bung Iya Rama masih melakukan Pukulan-pukulan kalah Rips dari Suardi 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 bertahan cukup baik bung Dan juga Sesekali Mengembalikan pukulan-pukulan bung Ya disini kita lihat Suardi Menggunakan Kedua Lapak kakinya untuk Menjauhkan jarak ya Menjauhkan jarak Sama Dengan meletakkan Kedua kakinya di pinggang ramai Ya Untuk menjauhkan Menjauhkan jarak 10 detik bung Kita lihat Apakah harus berlanjut Di ronde ketiga bung Iya tempatnya akan lanjut Oh Terus Straight footlock Apakah berhasil Apakah berhasil Kita lihat Saif Luar biasa Keduanya terus Mencoba melakukan Submission yang bung Yang menarik dari fight ini Betul Triangle Arm bar Keduanya cukup aktif Dalam melakukan Teknik-teknik kuncian Di atas juga Mereka berduanya cukup aktif Betul Takedownnya pun juga Dua-duanya berimbang ya bung Saling membalas bung Guilatine choke Bisa lihat Cekikan leher Dilakukan oleh ramah supandi Tapi balik di counter dengan takedown Guilatine choke lagi Sweep Luar biasa Semua skill ditunjukkan disini Iya Bajian kaki Cekikan Kuncian Tangan Semua dilakukan Arm di sini Arm Percobaan triangle juga Dilakukan oleh suar Suar di Cuman Berhasil di counter ya Ya Fight stance Fight stance Ya tadi kita sering jatuh Gara-gara kakinya tegak ya Fight stance Buk sedikit Ronde ketiga di interim fight Plus flyweight fight night 56 One Pride MMA Antara Suardi di sudut merah Melawan Rama Supandi di sudut biru Kita lihat Langsung gas Sepertinya tadi Suardi Suardi Coba menghidupkan Uh Ukuran keras tadi Iya Sudah ada senyuman dari Suardi Seperti tadi Jab straight dari satu high kick Kembali dibalas oleh Rama Betul High kick Dan sebenarnya Suardi harus berhati-hati Buk Karena Di fight sebelumnya Suardi kalah di Ronde ketiga Buk Iya Oh Timing yang baik ya Bung Jadi kita lihat tadi Suardi melakukan Combo Dan langsung digunakan untuk Rama untuk melakukan Think down Saling Jual beli pukulan tadi Bung Dari atas dan bawah Kita lihat Masih mencoba Mencoba Ini dia Keras tadi Bung Iya Ya Rama masih mencoba Pass guard Paka berhasil saat ini Si Jawi nih Keduanya memiliki Mbae lagi Defensi yang luar biasa Defensi yang luar biasa Guard retention yang baik Ya Dilakukan oleh Kedua petarung itu Betul Masih mencoba Mencari poin Bung Betul Belum ada posisi Dari kedua petarung Yang berhasil Melewati Kedua kaki Atau melakukan Passing guard Di Brazilian Jiu Jitsu Begitu juga Dengan Suardi Ketika berada di atas pun Juga bisa melepaskan Pass dari Guard Dari Rama Rama Betul Tapi di ronde Kedua dan ketiga ini Saya lihat Suardi yang saat ini Banyak di bawah Di bawah Betul Tadi kita lihat Karena ada satu takedown Yang berhasil dilakukan oleh Rama Dan Rama Coba sekarang Terus menekan Betul Terus menekan Apakah Suardi Bisa melepaskan diri Bung Kita lihat Masih mencoba untuk Scrambling Masih terus Kita lihat Lutut dari Suardi Masih terus Memblok pinggang dari Rama Dan belum ada Teknik pressing guard Yang dilakukan Jauh ini Karena Dari posisi Tubuh dari Suardi sendiri Masih belum rata Masih terus menyamping Dan disini Kita lihat Mungkin itu juga Masuk memori dari Tampaknya Sudah berhasil Ini satu disisi Passing guard Di Brazil Jiu Jitsu Ini juga Berhasil mendapatkan Poin tentunya Bila Melewati kedua kaki Seperti ini Langsung digunakan oleh Suardi Dengan berlutut Dan meng-counter Dengan Kembali Berbalik Berbalik Suardi ada di atas Kita lihat Tampaknya aktif ya Permainan guardnya Sweep Reversal Ini kita disajikan Permainan full teknik Dari BGG Specialist kita Iya Kita lihat Harbar Tahini yang baik Dilakukan oleh Suardi pada saat Rama melewati Kepada Suardi Dan menarik tangan Ini dia Kembali Suardi melakukan Ground and Pound Cukup bijak Tidak meladeni ground Bung Betul Ini dia Dibalas dari Bawah Dari Satu tenangan tadi Ke arah muka ini Betul Ya Apakah Pass berhasil Tetapi Tangan masih dikontrol Masih terus dikontrol Memegang Perkelangan tangan oleh Rama Ya Kita lihat Masih mencoba Menggeser sedikit Badan demi sedikit Untuk bisa mendapatkan Testing guard Dapatkan posisi yang lebih baik Iya Kembali Ada gangguan dari Kembali Dilakukan oleh Rama Terus mencoba Melakukan gilet Tin choke Atau cetikan leher ini Tapi belum ada Tangannya Belum connect ya Apakah ada kuncian Kembali Kimura Oh Dijanggu Dijanggu Untuk tidak mendapatkan Kimura Kita lihat Suardi Masih terus menekan Rama Body shot tadi Dalam posisi Guard Ya Masih terus Ya Kembali Rama Mengumpulkan point Ya Melakukan Open guard Kali ini Dibau Satu menit Dibau Satu menit Suardi Masih mencari Posisinya Ya Masih mencari Posisi Dan momentum Sepertinya Begitu juga Rama Mencari momentum Untuk bisa mendapatkan Posisi di atas Defini Masih mencari Masih mencari Sebelum Ja Masih terus Terus Melalui Pergerakan yang cukup luar biasa Bung ya Ceras tadi Elbong Kita lihat Sebelum Belakuanية Sampai Sampai opes Ya Apa yang dilakukan di bawah 20 detik Bung kita lihat apakah ada serangan-serangan Brunton itu dia keras Bung mencoba PES belum berhasil 10 detik terakhir Bung uh terangkan serangan dari Suari Bung kembali kuncian kaki di titik-titik terakhir Bung kita lihat bonus skillful Bung ini dia serangan-serangan langsung timing yang baik untuk melakukan double leg takedown ya Bung berhasil dilakukan oleh Ramah ya ini satu tendangannya berposisi guard lihat short elbow ke arah kepala ya lebih hati-hati aja terusin apa yang kita lakukan tadi ya bagus ya apa namanya kalau dari kalau dari side control kombinasiin mau diserang ke badan atau ke elbow ke badan atau ke elbow ya hai 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 ronde keempat championship round kelas interim fight class flyweight one pride MMA fight yang 56 Bung kita lihat akhirnya masuk ke ronde championship-round Bung ini championship round dan uh ya seperti juga tadi kita dengar dari corner dari Suardi Mario untuk mengatakan bahwa bermain di side dan menggunakan eh serangan-serangan ke arah kepala dan badan ke arah kepala dan badan itu memang sebenarnya memang game plane-nya ya dari coach Mario ya lihat apakah bisa berjalan kembali di ronde empat apakah ada kuncian sepertinya kita juga belum tahu Bung dua fighter yang bisa melakukan apapun ini Bung dua kali dilakukan Oh iya suwadi ya tadi mencari momentum begitu juga dengan lama Aikik Akan menggeras banyak tenaga Bung bisa melakukan banyak terang-tendangan dibanding pukul lain sepertinya Bung masih mencari momentum ya ini dia tidak terburu-buru suwadi kembali menekan sedikit demi sedikit ke arah kecet Bung Tadi kita lihat kiri tampaknya suwadi sekarang akan bertarung stand-up ini Bung betul Bung sepertinya kita lihat uh aduh kuat tadi ya kita lihat dua beli tenang yang dibalas dengan pukul lain Bung kita lihat ini dia suwadi ya mencoba clinch iya kembali clinch betul kita lihat ramah scrambling lepas membalikkan keadaan dan apakah suwadi bu yang akan membalikkan atau tidak atau giletin coba dilakukan tampaknya berhasil dilepaskan apakah dibalas dengan takedown tapi berhasil dilakukan takedown oleh ramah sangat cepat perpindahan tangan dari dua fighter kita ini Bung iya masih diganggu oleh ramah ground and pound ke arah badan seluruh dia apakah bisa melakukan swipe Bung kita lihat atau melakukan kuncian dari bawah apapun bisa terjadi siapapun bisa melakukan kuncian siapapun bisa melakukan pukulan disini Bung bisa melakukan siapa yang memiliki endurance yang lebih baik disini Bung betul karena kedua petarung disini pertama kalinya kedua petarung bertemu dan bertarung di ronda tempat ya Bung betul sekali kita lihat keluar nih masih melekan jual beli pukulan masih terus dilancarkan dua fighter kita Bung saling mengganggu saling mengumpulkan poin sepertinya iya 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 masih terus lama Sumpandi mencoba pes tetapi masih dalam posisi close guard dari masih dalam posisi close guard dari Suardi Bung iya iya cukup menarik Bung tidak ada fatigue Bung tidak ada fatigue Bung tidak ada fatigue Bung tapi sedikit tampaknya sedikit sudah lebih pelan Bung tempoh permainannya kalau kita lihat mereka mungkin banyak melakukan serangan-serangan tapi iya kembali lagi di sini Suardi mencoba berdiri dan berhasil wuuu backbarn lepas Bung wuuu backbarn wuuu apakah bisa dilakukan dengan baik oleh Suardi kita lihat ataukah Rama bisa scramming iya tampaknya coba melakukan heel hook Bung wuuu serangan kaki kuncian kaki coba dilakukan putaran yang cukup baik tampaknya Kimura coba dilakukan oleh Suardi apakah berhasil apakah berhasil Bung kita lihat apakah ada raw belum ada ampun luar biasa Bung saling menguji dan bisa saling melepaskan Bung luar biasa Bung tadi kita lihat Rama mencoba melakukan kuncian tumit atau heel hook yang langsung dipalter oleh Suardi dengan Kimura ya iya tetapi dua-duanya bisa melepaskan diri Bung betul ini dia kualitas dari spesialis BJJ kita Bung spesialis BJJ betul Bung iya masih terus mengumpulkan poin dengan pukulan-pukulan ke arah perut dan juga arah kepala Bung iya saling mengganti apakah swipe dilakukan kembali oleh Suardi satu menit terakhir di ronde keempat kita lihat siapa yang akan memimpin Bung kita lihat 50 detik terakhir ini Bung uuuu jual beli bukulan Bung saling serang Bung tidak ada yang diam Bung semuanya saling berputar apakah ada heel hook tampak keserangan kuncian kaki coba dilakukan oleh Suardi tampaknya Suardi mencari kaki atau mencari kaki Betul, 10 detik terakhir apakah bisa berangkat, Bung? Saling jual beli pukulan, saling elbow dan juga pukulan, Bung. Iya. Harus terakhir di ronde kelima, Bung. Kita lihat, save by the bell. Wow. Wow, luar biasa kedua petarungnya, Bung. Rematch yang luar biasa, Bung. Iya, kita lihat saja. Ini dia jual beli pukulan tadi. Satu hook kiri tadi berhasil masuk oleh Suwardi. Kita lihat, masih jual beli pukulan. Ini dia takedown. Satu takedown. Yang dibalas dengan bulletin sepertinya tadi, Bung. Iya. Jadi ini dia, kita coba bulletin dan dibalikan. Tapi belum masuk, kakinya belum hook ya, Bung. Betul. Ini dia, ground and pound. Ground and pound dari Rama. Nah, pasti bisa, kita mau, kita mau. Kita mau, kita mau, kita lebih mau dari ini, Bung. Iya. Iya. Ini ada naik di tuo-dua, Bung. Seakan out. Dan dua. Dan tuan-dua siapa kali alat. Dan tuan berしasa terakhir di Times. Tadi, Bung, sepertinya dibilang corner dari Suwadi. Kita mau 2022 dapat sabuk, Bung. Ini kita lihat. Iya, kita lihat ya. Motivasi siapa yang bisa mengakhiri di fight terakhir ini, Bung? Iya. Ini dia, Suwadi. Kembali mencoba menekan trauma ke arah cage sepertinya. Iya. Kita lihat, kali adu tendang. Mencari momentum. Tidak mau terburu-buru. Iya, kembali kita lihat. Kembali satu take dunk. Bisa di ramah, Bung. Dan langsung berada pada sisi side control ya, Bung. Ini cukup berbahaya apakah Suwadi mencoba melakukan escape. Dan tampaknya kembali mount position, Bung. Ini berbahaya. Mari kita dapatkan ramah. Kembali terlepas, kembali ke close. Masih terlepas ya, Bung. Kembali ke dalam posisi. Open guard atau close? Ini posisi guard tampaknya, Bung. Kita lihat, Ramah masih melakukan pukalan-pukalan ke arah wrist, Bung. Iya. Untuk mendapatkan poin, Bung. Masih kembali dalam posisi guard. Sekarangnya Suwadi ada pada posisi close guard. Sekarangnya. Iya, betul. Ramah. Masih juga tidak mau tergoyahkan, Bung. Tidak mau tergoyahkan, Nid. Iya, kita lihat. Pukalan-pukalan ke arah kepala dari Suwadi, Bung. Cukup keras. Cukup keras, Bung. Dan cukup mengganggu, Bung. Ini membuktikan bahwa dua fighter ini berlatih keras untuk fight pada malam hari ini, Bung. Kita lihat, bermain lima round, bermain ground, luar biasa, Bung. Stamina yang luar biasa. Kembali saya harus mengangkat topi kepada dua fighter ini, Bung. Stamina dan teknik yang luar biasa ditunjukkan ke dua fighter ini. Ini dia jual, beli, pukulan, hal yang menyerang, Bung. Tidak diam di bawah, Bung. Tidak diam, ya. Keduanya aktif. Walaupun pada posisi tidak. Walaupun pada posisi di bawah, Suwadi terus melakukan sangat-sangat. Begitu pula juga dengan Ramah dengan melakukan, walaupun pada posisi guard. Tidak ada posisi guard dari Suwadi, Bung. Masih terus melakukan sangat-sangat. Dua fighter ini menyatakan, memberikan bukti bahwa dua-duanya menginginkan sabutnya. Dua-duanya ingin mendapatkan fight melawan sang champion, Bung. Untuk mendapatkan sabuknya kembali, Bung. Sabuknya kembali, ya, Bung. Kita lihat, sudah setengah jalan di ronde kelima ini, Bung. Dua setengah menit, kita lihat siapakah yang akan mengumpulkan poin. Atau ada submission atau ada finish, Bung, kita lihat. Semua bisa terjadi di fight yang kali ini, Bung. Ramah, masih mencoba mengontrol Suwadi, tapi diregang Suwadi. Kita lihat. Terus, mencoba mencari poin kedua fighter ini, Bung. Dengan cicilan-cicilan pukulan, ya, Bung. Grabbit punch-nya. Iya. Kita lihat. Masih terus mencoba Kimura. Terus, rabet guard. Terus, kembali lakukan oleh Suwadi. Masih terus mengontrol kaki dan... Masih belum ada pass guard, Bung. Iya, kita lihat ini, Bung. Apakah berhasil Ramah? Kita coba melakukan pass guard, ya, Bung. Apakah berhasil tidak, Bung, seperti ini, ya. Masih tetap di dalam guard-nya Suwadi, Bung. Masih tetap di dalam guard, ya. Wuh, luar biasa, Bung. Dua fighter ini bertarung dengan... Ya, di sini kita lihat bahwa dari segi ground control, permainan di bawah, kali ini Ramah lebih agresif dalam hal untuk mencoba melakukan, mencari ke posisi yang lebih advance, ya. Maksud saya, dari posisi di dalam guard ini dia mencoba melakukan pass, sedangkan Suwadi lebih banyak untuk melakukan defense, ya, Bung. Jadi, saya rasa ini dikatakan satu poin plus. Sebenarnya, untuk mengkontak di detik-detik terakhir, Bung. Kita lihat. Suwadi masih mencoba bertahan, Bung. Wuh, kaki sudah diambil, hampir stajet kuncian kaki, sepertinya tadi. Satu menit terakhir, ya, Bung. Satu menit di ronde kelima, Bung. Kita lihat apakah yang dilakukan dua fighter ini. Ini siapa yang memulai serangan duluan, Bung? Kita lihat, masih terus. Jual-beli, Bung. Saling mencicil, Bung. Saling mengumpulkan poin dua fighter kita ini, Bung. Iya. Iya. Bermain di bawah. Apakah ada passing dari Rama? Ataukah kembali? Suwadi bisa mengembalikan keadaan dengan sweep-nya. 30 detik terakhir, Bung. Kita lihat. Suwadi dan juga Rama Asupandi masih mencari pukulan-pukulan, Bung. Mengumpulkan poin. Iya, Mas. Iya, Mas. Lebayat. Masih aktif di posisi. Oke, kita lihat. Kita lihat. Hampir 10 detik terakhir, Bung. 10 detik lagi, Bung. Apakah ada yang lebih aktif? Kita lihat. Kunciin kaki kembali 8 milik. Apakah berhasil? Kita lihat. Nampaknya tidak ada konser. Dan, Sang! Luar biasa, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Dua mantan juara kita mencari tahta hingga detik terakhir, Bung. Mendapatkan entering gout-nya, Bung. Iya. Dua fighter sudah bersarung luar biasa, Bung. Sudah melakukan semuanya. Pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Baik dari kaki, tangan, cekikan juga, Bung. Betul. Dari poin yang saya lihat dari ronda ke-1 sampai dengan ronda ke-5. Dari segi takedown, dari segi semuanya. Saya rasa saya harus megang ramah kali ini. Baiklah, sebelum membacakan fighter pemenang kita pada malam hari ini. Kami mengundang kembali kepada Wakatum dari Kobi. Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Yaitu kepada Bapak Tovaneco Nugroho Roto Rasiko. Untuk memberikan sabuk juara interim kepada fighter pemenang pada malam hari ini. Dan setelah melewati championship round selama 5 ronde. Juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak. Untuk kemenangan dari sudut. Untuk kemenangan dari sudut biru. And new! Our Worldwide MMA Interim Flyweight Champion. Ramos Sopande. Dan sabuk juara langsung diserahkan kepada Ramos Sopande. Our New Interim One Pride MMA Champion. Oke, luar biasa sekali. Pertama-tama. Prometua Middle East hood Pertama mundial Anda sintetnants teateng Jadioba tester